teman-teman kali ini saya mau mereview mesin cuci front loading merk LG Life's Good dengan tipe FM1007N3W mesin cuci ini sudah dilengkapi dengan teknologi inverter direct drive dengan kapasitas 7 kg dan mempunyai garansi untuk motornya itu 10 tahun mesin cuci ini mempunyai ketinggian 85 cm dan lebar ke samping 60 cm dan lebar ke belakangnya 44 cm dan mempunyai berat 60 kg dan untuk tampak belakang kita bisa lihat seperti ini untuk di bagian atas itu pertama kita ada lihat itu selang air ya ini selang air yang dari mesin cuci selang pembuangan maksudnya selang ini tidak boleh turun langsung ke bawah dia harus posisi melingkar ke atas selalu turun ke bawah itu memang sudah ada petunjuknya pemasannya harus ke atas nanti dipasang di dinding ada bracketnya terus turun ke bawah terus ini ada saluran inlet air yang masuk ya ini saluran inlet ada filternya ini filternya juga perlu perawatan juga teman-teman jadi tiap berapa bulan harus dibersihkan untuk melepasnya itu sangat mudah yaitu kita tinggal jepit aja pakai tang kalau sudah kita ambil lalu dicuci bisa atau enggak disikat lalu untuk bagian belakang itu ada 4 baut pengaman ya ini pengaman saat pengiriman barang ini harus dilepaskan sebelum pemakaiannya terus kita kembali ke depan ini bagian sebelah kiri itu tempat sabun dan pewangi ya jadi untuk sabun cuci cair maupun bubuk ditaruh disini untuk pembersihannya juga gampang cara membersihkannya itu kita lepas tinggal diteken aja bagian tengahnya lalu kita tarik jadi mungkin teman-teman yang sudah punya mesin cuci kok ini belum pernah dilepas coba aja caranya seperti ini teken bagian tengahnya lalu tarik aja lalu kita lihat disini ada tampilan program ya ini knob untuk pemilihan program cucian disini ada berbagai macam pilihan ini knobnya juga infinity ya bisa putar kanan putar kiri tidak ada mentoknya jadi nanti kita misalkan milik cartoon atau milik quick itu nanti lampu indikator akan menyala disamping tulisan terus disamping kanan lagi ada panel digitalnya ini untuk tampilan waktu dan juga ada tombol touch screennya juga itu tombol power dan tombol temperatur tombol spin pengering dan tombol pause cara pencucian itu gampang pertama tekan tombol power lalu kita pilih mode cucinya misalnya quick lalu tekan tombol start untuk temperatur untuk temperatur kalau bisa itu kita offkan dulu misalkan temperatur ini menyala itu akan makan watt besar disini pengaturannya itu temperatur kalau bisa itu di offkan jadi power kita milik quick temperatur kita pastikan off lalu start simple begitu saja jadi yang mempengaruhi wattnya gede itu temperaturnya ya teman-teman lalu untuk membuka pintunya kita tinggal tekan saja itu ada pegangan dan bisa kita tekan nah disini kalau yang mesin cuci baru itu masih segel semua ini ada selang inletnya dan bracket selang pembuangan terus disini juga kita dapatkan itu kunci ya ini kunci pembuka segel pengiriman lalu di pojok kanan kita lihat disini ada lubang kuras ini untuk membersihkan sisa-sisa air dan kotoran-kotoran yang ditabung caranya itu gampang kita tinggal buka saja kita tarik penutup selang ini selang kuras air lalu kita tinggal buka tutup pembuangan yang besar juga mungkin cukup sekian review sedikit dari saya tunggu video selanjutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati